Sejauh mana penyelidikan yang dilakukan Polda Sumatra Utara, benarkah alasannya hanya karena silap atau kilaf? Atau adakah dugaan unsur lainnya? Saya akan membahasnya kembali dengan Kepala Bidang Humas, Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Halo Pak Hadi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, baik. Kemudian ada Ketua Satgas COVID-19, PBI di Zubairi Jurban. Halo Pak Zubairi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Halo Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Sofi. Sehat ya Bu ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya mau ke Pak Hadi terlebih dahulu. Jadi Pak Hadi, status dokter TGA dan perawat W sejauh ini yang kami tahu masih saksi. Kenapa Pak? Ya, betul. Jadi hasil pemeriksaan kita belum menetapkan status tersangka daripada terduga dokter TGA. Kenapa kami belum menetapkan status ini? Karena kami harus lebih selitih untuk mendalaminya. Dan perkembangan terakhir, sudah ada 13 orang saksi yang kita minta keterangan. Dua, mohon maaf, empat diantaranya adalah korban, saksi korban. Yaitu dua anak yang ada di dalam video dan dua orang tuanya. Jadi awalnya ada satu yang sempat viral di media sosial. Hasil pengembangan kita ternyata ada lagi ini ya. Ternyata ada lagi satu dan sudah kita minta keterangan. Oke, nah sejauh ini yang digali motifnya sebenarnya apa? Apakah betul? Cuma gara-gara kilaf? Yang bersangkutan pada saat kita rilis pertama menyampaikan kehilapan ya. Kemudian menyampaikan permohonan maaf. Tapi tentu kita juga tidak cukup sampai pernyataan kehilapan dari yang bersangkutan. Ini yang terus kita gali, ini yang terus kita dalami. Kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari IDI, Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan keterangan dan memeriksa dari ahli-ahli yang ada di Ikatan Dokter Indonesia maupun di Dinas Kesehatan. Nah, sejauh ini ada indikasi-indikasi apa lagi Pak untuk motif ini? Apakah mungkin untuk motif ekonomi karena vaksinnya kemudian bisa dijual atau jangan-jangan karena dokternya mungkin tidak meyakini vaksin itu berguna untuk anak-anak ini? Atau ada indikasi apa lagi Pak Hadi? Motif itu masih terus kami gali ya. Jadi, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita tidak terburu-buru menetapkan status kepada terduga dokter TGA dengan harapan bahwa status tersangka nanti yang dikenakan itu betul-betul konstruksi hukumnya sudah terwujud. Artinya, kemungkinan-kemungkinan ada korban yang lainnya itu sangat besar sekali oleh karenanya dokter kesehatan Polda itu dokter kesehatan Polda pun juga sudah melakukan audit. Berkait dengan jumlah vaksin yang dikeluarkan, kemudian sasaran atau target yang ada pada hari itu, kemudian capaian vaksin yang diberikan dan sisanya. Nah, ini semua kita lakukan. Semua kita lakukan audit.